Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri kegiatan dialog mahasiswa dan pekerja migran Indonesia bersama Mahfud MD yang diselenggarakan di World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kegiatan ini, Mahfud membahas pemberantasan korupsi serta menuju Indonesia Emas 2045. Calon wakil presiden dari Partai Perindo, Profesor Mahfud MD kembali melakukan kegiatan kampanyenya. Kali ini, Mahfud MD melakukan berbagai kegiatan di negara Malaysia. Sebelumnya pada hari Kamis kemarin, Mahfud menghadiri solawatan istigosa kebangsaan yang diikuti WNI yang berada di Malaysia. Pada tanggal 8 Desember 2023, Calon wakil presiden nomor urut 3 menghadiri kegiatan dialog mahasiswa dan pekerja migran Indonesia bersama Mahfud MD yang diselenggarakan di World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kegiatan ini, Mahfud membahas pemberantasan korupsi serta menuju Indonesia Emas tahun 2045. Mahfud mengungkapkan keadilan hukum harus ditegakkan sesuai dengan ajaran Nabi. Hanturnya bangsa-bangsa besar di masa lalu. Itu karena kalau ada orang kaya, besar, punya uang, bersalah, minta tidak dihukum. Tapi kalau ada orang kekir bersalah, langsung dihukum dengan hukum hak. Potong tak, digunolah. Kalau orang bisa, mau nyuah. Oleh sebab itu, kata Nabi, Maafud MD juga mengajak menjaga demokrasi Indonesia agar bersatu tidak terpecah belah berdaulat. Adil serta makmur.